untuk berantisipasi, mengontrol agenda dan menentukan KPU Kalimantan Selatan berupaya membangkitkan kesadaran pemilih dalam menentukan pilihan tanpa dimobilisasi ataupun dibayar Hal ini dilakukan sebagai antisipasi politik uang atau manipolitik yang sangat rawan terjadi pada masa tenang kampanye hingga menjelang waktu pemungutan suara Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih-pemilu serentak tahun 2024 kepada mahasiswa dan wartawan di Banjarmasin Diharapkan pemahaman dan kesadaran ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat Berani katakan tidak terhadap foodbuy, saya yakin tidak akan terjadi Tapi ini jadi soal, kritik tentang foodbuy tapi tetap menerima foodbuy Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh KPU adalah membangkitkan kesadaran pemilih agar mereka menentukan pilihannya Bukan karena mobilisasi, bukan karena dibayar, bukan karena sembako Bukan karena lain-lainnya, tapi karena dia sadar menggunakan hak milinya ini Mari kita awasi penyelenggara pemilu di Banua kita tercinta ini Kerjanya, integritasnya, bagaimana mereka melayani publik dan seterusnya Karena tentu pengawasan DPR sangat terbatas Kami sendiri banyak berada di Jakarta Karena itu, ini perlu diketahui oleh publik Dan 76,6 triliun itu yang paling banyak tersedot Salah satunya adalah honorarium penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc Apa itu ad hoc? Mereka yang bekerja tidak 5 tahun Jadi ada PPK, ada PPS, ada KPPS Kalau di bawah selu ada Panwas Cam, dan seterusnya Para pemilih dan partai pengusung dinilai harus ikut bertanggung jawab Jika melakukan politik uang yang berpotensi besar Menyebabkan pemimpin dari calon peserta pemilu yang melakukan politik uang melakukan korupsi Arpawi Syamsul Alam, Kopas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!